Intro Saya Maman Adju Channel mengucapkan Selamat hari jadi kabupaten pesawaran yang ke-15 Bumi wisata sejuta pesona Semoga pesawaran semakin jaya Jangan lupa Lata share Maman Adju Channel Baik, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adju Channel Tubas Terima kasih masih menyaksikan Maman Adju Channel Kali ini admin akan share ke teman-teman semua Pemepukan timun Usia 54 hari setelah tanam Teman-teman Kenapa harus dipepuk? Karena kita akan upayakan Ini di depan Ada dua jenis timun Dua buah timun Tapi berbeda ya teman-teman Yang satu bengkok Dan yang satu lurus Kita akan upayakan Bagaimana caranya Supaya buah-buah atas Yang di atas sana itu Nah itu kan Di atas itu masih ada Walaupun ini usianya Sudah 54 hari setelah tanam Ini kita upayakan Supaya buah atas Tetap maksimal Nah seperti yang teman-teman saksikan Ini buah atas ya teman-teman Nah Ini buah atas Jadi Bagaimana caranya Supaya Tetap Lurus ya teman-teman Nah itu di depan juga ada Alhamdulillah Lurus ya teman-teman Nah Kita jump Ya Lurus ya teman-teman Oke teman-teman Tujuan Perempelan kemarin ya teman-teman Perempelan daun Pemangkasan daun Supaya Juga Untuk Buah Supaya Cepat besar Dan Bagus ya teman-teman Nah ini Lurus ya Ini juga lurus Ya di atas juga masih Banyak ya teman-teman Nah itu ya Masih Bisa Kita Petik Itu akan kita upayakan Bagaimana supaya Lurus Tumbuh besar Dan panjang ya teman-teman Makanya Hari ini Arbin akan melakukan Pemupukan ya teman-teman Ya seperti ini ya teman-teman Ini Kondisi Tanaman timun Yang sudah Dirempel daun Dan dipilih Tunas air Yang Tidak produktif Ya itu Itu buah atas ya teman-teman Lurus ya Bisa teman-teman lihat Buah atas juga masih Bagus ya Arbin akan melakukan Pemetikan Buah atas Supaya Testimoninya Teman-teman bisa melihat Bahwa Arbin akan memetik Buah atas ya Artinya apa Ini pemupukan Untuk merawat Buah atas Supaya lurus Dan Arbin akan Menunjukkan Bahwa tanaman Arbin Ada yang lurus Pada tanaman mentimun Walaupun buah atas Nah Arbin akan Naik itu ya teman-teman Karena Di atas ya Arbin akan naik itu Untuk Melakukan Pemetikan timunnya Nah itu timunnya Yang akan kita petik Ya Arbin akan naik Ini Sebelum kita petik Arbin akan share dulu Ke teman-teman semua Ada berapa cm Panjangnya timun ini Sebelum kita petik ya teman-teman Kita ukur dulu Ya disini ya Ya kita cek 21 Hampir 22 cm ya teman-teman Untuk panjangnya Dan untuk Kualitas Lurusnya Bisa teman-teman saksikan Sampai ke atas juga Itu lurus ya Nah Bisa teman-teman saksikan Ini petikan yang ke 9 sebenarnya Tapi masuk ke 8 ya Karena kemarin 10 kg Hari ini Kita petik lagi Ya seperti ini Kalau yang tinggi ya Metiknya diputar Tidak pakai gunting Karena tidak kejangkau Tangganya pendek Ya Ini ya Kualitas timun komandan F1 Bintang Asia Ya teman-teman Oke teman-teman Untuk tips Supaya buah atas tira bengkok Dari Maman Adoja Channel Cuma ada 4 ya teman-teman Yang pertama Buang daun-daun tua Dan Sulur air yang tidak produktif Yang kedua Berikan Insektisida dan pungisida Juga nutrisi Lewat penyeprayan Dan yang ketiga Air juga harus Tetap terjaga ya Jangan lupa sore hari aja Kalau siang tidak ya Jadi sore hari aja Teman-teman Isi perairannya Atau irigasinya Nah untuk yang keempatnya Berikan nutrisi lewat Tanah ya teman-teman Lewat bawah Lewat akar Dengan pupuk Nah berikut Pupuknya Akan admin share Ke teman-teman semua Selamat Menyaksikan Untuk pemupukannya Kita menggunakan 1,2,3,4,5 amunisi Triko cair Booster Buah Atau Bio Nuklir Dan itu Bio nuklir juga Dari DGW ya Dan juga ini Pakai KNO 3 putih Untuk KNO nya Kita kasih 3 sendok ya teman-teman 1,2,3 Untuk NPK booster nya Kita kasih 1 gelas ya teman-teman Ini Bio nuklir nya 1 gelas Ini Triko cairnya 1 gelas Air rendaman semen nya 1 gelas ya teman-teman Ya untuk dosis Per pohon Kita gunakan 1 gelas ini Per pohon Oke teman-teman Admin akan lanjutkan Pemupukannya Jangan lupa Like, Comment And Share ya teman-teman Subscribe juga Tekan juga Tanda loncengnya Kita melakukan pemupukan Di usia 54 hari ini Supaya buah-buah yang ini Yang masih kecil ini Akan cepat besar Dan pertumbuhannya Maksimal ya teman-teman Karena sayang banget ya Karena ini Buahnya Pentilnya masih banyak ya teman-teman Jadi kalau kurang pupuk Ini bisa bengkok ya teman-teman Jadi kita akan upayakan Supaya Pentil-pentil ini Tidak bengkok ya teman-teman Kita akan pupuk Nah ini ya teman-teman Nah ini Bukan teman-teman Sekedar share juga Kalau teman-teman Pengen buahnya Banyak Usahakan petik tiap hari ya Banyak dan cepat besar ya teman-teman Jadi petik tiap hari Ini admin aja Petiknya tiap hari ya Kadang pagi dipetik Sore juga dipetik lagi Kalau sudah Besar ya teman-teman Dan sudah laku dijual Dan memang Untuk penjualan Lebih laris Yang muda ya Yang muda Yang lebih diminati pasar Ya ini juga buah atas ya teman-teman Masih lurus ya Buah atas bisa teman-teman lihat Itu lanjarannya Itu puncak lanjarannya Dan ini buahnya Masih lurus ya teman-teman Dan ini buahnya Dan ini buahnya Dan ini buahnya